Intro Selanjutnya, Satuan Resersen Narkotika Polresta Banjarmasin kembali menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 4,9 kg lebih serta 216 gram serbuk ekstasi. Pasangan suami dan istri Pasutri Aska Mardatila 29 tahun dan Frista Beria 28 tahun terpaksa diamankan Satuan Resersen Narkotika Polresta Banjarmasin lantaran menjadi budak narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 4,9 kg lebih serta 216 gram serbuk ekstasi saat dilakukan penggeledahan di sebuah rumah di kawasan komplek Banjarindah Permai Banjarmasin. Pasangan suami dan istri ini diamankan lantaran sebagai pengemas hingga pengantar paketan sabu-sabu ke pemesan dengan upah sekitar 10 juta rupiah untuk per 1 kg-nya yang diperintahkan seorang perempuan muda Hatimah alias Imah 29 tahun. Menurut Kapolresta Banjarmasin, Komisaris Besar Polisi Sahbana Atmojo Marto Sumito, ketiga orang pelaku yang berhasil diamankan jajarannya sudah 3 bulan melakukan pengedaran narkotika jenis sabu-sabu ini dan barangnya sebelumnya didapat dari seorang yang masih dilakukan penyelidikan lebih intensif. inilah yang memerintahkan ada juga lapar-lapar apa yang sama yang memerintahkan? ada lagi yang sudah kita buat menggunakan nomor berwarna ini harus sabar dalam hal ini jadi kita lakukan penyelidikan penyelidikan hasilnya 5, hampir 5 kg yang seluruhnya 4,9 1,6 kemudian ada ekstasi berbagai warna kuning, minum, merah, merah, muda hijau juga ada dengan beratasi 216,71 gram yang sampai 3,11 yang untuk ekstasinya sedangkan alat-alat terimakasih juga ada seorang kita akan juga sudah berapa bulan berjalan nanti silahkan dikanyakan menanyakan apa Sidi melaporkan untuk Banjar TV selamat menikmati